Intro Aku habis ketemu sama satu temen Lurusan ke dokter Aru Calon dokter Yang sudah Said her out Yang sebetulnya sudah punya lisens Untuk jadi dokter sih Dan kita discuss banyak hal Terutama tentang Mental health Mental health awareness And how Dangerous Atau how Epic It is In our country Negara kita Indonesia Apa yang akan aku bagikan Dan mungkin Kedepannya Bisa lebih sering aku bagikan Mungkin akan lebih banyak mencakup Tentang mental health Atau mental health issues Karena Aku sadar Sebagai salah satu orang Yang pernah mengidap Pernah didiagnosa Bahkan mengidap Depresi aku Bahkan aku juga kena Diagnosa Schizofrenia Aku sadar Kalau Mental health itu Sebetulnya adalah Sesuatu hal yang Penting banget Perlu kita bahas Penting banget Perlu kita discuss Tapi gak banyak orang aware Tentang Pentingnya hal itu Gak banyak orang aware Tentang Kita tuh perlu Banget Discuss Sounding Awareness Tentang ini tuh Perlu di share Perlu disebar Dan kita Perlu banget Untuk Secara kolektif Belajar menerima Memahami Dan menghargai Kalau Isu Kesehatan mental itu Sesuatu hal yang Fatal Penting Gak bisa disembelin loh Sama sekali Tadi temenku cerita Tentang pengalaman dia Koas Di stase Kesehatan jiwa Oh Oh my god Dan dia sharing Berdasarkan pengalamannya dia Lebih banyak Laki-laki Yang Berada di rumah sakit jiwa Mungkin Data Atau Jumlah Persentasenya itu Tiap daerah itu Mungkin beda-beda ya Dan dia juga Menjelaskan ke aku Tentang Level Ada yang akut Dan ada yang non akut Tapi Gak semua orang aware Tetep gak semua orang aware Dan gak semua orang Sadar Kalau mental hal itu Sepenting itu I don't think it's only Happening in Indonesia Ini bukan cuma Suatu yang terjadi di Indonesia Ya di negara lain Di banyak negara juga Penting Sebetulnya awareness Tentang ini Dan Aku mungkin akan dibenci Ketika aku bahas ini Tapi menurutku Agama Dan pemahaman Tentang kesehatan mental Itu adalah suatu hal yang Tidak bisa kita sama ratakan Karena menurutku Hubungan kita Dengan Tuhan kita Terlepas dari apapun Agama dan kepercayaan kita It's supposed to be Something private It's supposed to be Something personal It's supposed to be Just representing Our relationship With our creator Gak bisa disama-samain Atau di matchingin Kayak Oh Kalau lu punya kesehatan mental Atau isu kesehatan mental Itu berarti Otomatis lu gila Atau kalau lu Check up Ke psikolog Atau lu check up Ke psikolog Berarti lu gak punya agama Who started that? Siapa sih yang mulai Bikin mindset kayak gitu Atau siapa yang mulai Bikin paham kayak gitu Dan siapa yang mulai Bikin Asumsi seakan Itu adalah fakta Hello Excuse me Lu jelas-jelas Kesehatan mental itu Trigosnya banyak loh Dan Kita perlu perhatikan Bagaimana Pola asuh Mungkin pola asuh Caretakers kita Atau orang yang ngerawat kita Atau pola asuh Orang tua kita Atau pola asuh Dan lingkungan Seperti sekolah Keluarga Teman Komunitas Lingkungan terdekat kita Pernah ada yang denger gak? Quote Birds with the same Fair of luck together Burung-burung Dengan jenis yang sama Atau jenis bulu yang sama Mereka pasti akan terbang Bareng-bareng Gak pernah kan kamu liat Olang terbang Bareng pingwin Atau pingwin juga gak bisa terbang Atau gak pernah kamu liat Dove terbang bareng eagles Dove apa sih? Ya Dove terbang bareng eagles Gak pernah, gak mungkin Dan Aku pernah kena depresi Itu adalah momen Mungkin kalian pernah liat videonya Di salah satu video yang pernah aku bagikan Atau mungkin aku akan combine Aku akan upload disini Dan masa-masa terburuk Atau masa-masa terkelam aku Jujur aku berasa aku berjuang melawan depresi sendirian For real Tidak 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 selamat menikmati 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 kita sadar kalau harapan itu masih ada juga. Dan of course harapan itu masih ada. Pasti harapan itu masih ada. You guys looking. You guys are currently looking at one. Aku pernah tiba di titik dimana aku sepengin societal itu. Trigger warning. Aku harus hidupku udah gak berharga. Tapi Tuhan selalu punya rencana lebih baik. Dan pemulihan kesembuhan itu pasti masih ada. Ketika kita memang mulai willing dan kita bersedia untuk aku mau sembuh. Gak bisa gue hidup gitu-gitu aja. Percaya sama aku. Please, please, please kita sama-sama berjuang bareng-bareng. Dan aku akan berusaha disini mengedukasi dan spread lebih banyak awareness kalau mental hati itu penting. Oke, I guess aku perlu pulang sekarang karena aku udah dijemput setelah ketemu temen. Sampai kita berselangin kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.